1 bangunan di SD SMP 1 atap kampak di desa Ngadimulyo, kecamatan Kampak Ambruk. Bangunan yang Ambruk rata dengan tanah. Diduga, Ambruknya bangunan akibat tanah longsor. Bangunan yang Ambruk mulai dari atap hingga dinding. Berdasarkan informasi yang tribunmataraman.com himpun, bangunan itu Ambruk sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, iya, tadi pagi Ambruknya. Informasinya pukul 3 WIB, kata Kapolsek Kampak AKP Andi Salbi, Jumat 24 Juni 2022. Menurut informasi yang ia himpun dari pihak desa, bangunan yang Ambruk sudah rusak cukup lama. Bangunan yang Ambruk itu sudah lama dikosongkan. Tidak dipakai untuk aktivitas belajar mengajar, katanya. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek Totok Rudijanto menjelaskan, tak ada korban dari kejadian itu. Kepala Bidang SD, Kepala Bidang SMP, Staf Pengelolaan SD, Koramil, Polsek, dan kecamatan sudah di lokasi saat ini, kata Totok. Akibat kejadian itu, pembelajaran di sekolah tersebut diliburkan. Sementara anak-anak dipulangkan karena kondisi darurat. Ucapnya. Mereka. Hidup. Sementara anak-anak dipakai dan kondisi yang merupakan. Sementara anak-anak dipakai dan kohon dengan kondisi yang sama. Kondisi yang dijakannya,